Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share tentang Shopee Affiliate. Gimana caranya kalau misalkan mau download video Cina untuk konten kalian. Karena video Cina itu banyak yang FYP juga, entah itu di TikTok atau misalkan di Shopee Video. Dan biasanya banyak yang ngebutuhin juga alat-alat yang di-share lewat video Cina. Contohnya misalnya seperti ini ya, misalnya di Shopee Video. Di Shopee Video tuh sekarang tuh banyak video-video Cina juga. Dan itu tuh bisa lumayan banget untuk ngisi konten kalian. Kalau misalkan kalian tuh nggak punya yang namanya konten, nggak punya yang namanya sampel. Jangan sembarangan buang resi kalian. Nah ini beberapa contoh, kalau misalkan ini adalah beberapa video asli. Tapi banyak juga yang masukin beberapa video Cina. Ini contohnya, cuman ini mungkin kualitasnya nggak terlalu HD ya, atau nggak terlalu bagus gitu. Dan aku bahkan kasih tau caranya kalau misalkan mau download video HD yang memang cuman modal download doang gitu loh. Nanti kita bisa di-upload, entah itu di Shopee Video, atau misalkan di Instagram, di Reel, atau misalkan di TikTok. Ya, aku bakalan kasih tau caranya. Buat kamu yang pengen tau, boleh simak video berikut ini. Dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Jadi, kalian itu harus punya aplikasi yang namanya Pinterest. Kalian bisa lihat di kursor aku, ini bisa download di Playstore. Karena kenapa? Karena lebih memudahkan aja kalau misalkan kita nyari video Cina lewat Pinterest. Jadi kayak bukan download dari TikTok, bukan download misalnya dari Instagram, tapi bener-bener pure dari aplikasi Pinterest. Jadi, nanti kalau misalkan masuk ke TikTok, nggak di-upload dari TikTok-nya gitu ya. Karena kita downloadnya dari Pinterest. Pertama, klik dulu Pinterest-nya. Terus, sebenarnya di Pinterest tuh banyak banget konten-konten yang menurut aku sih bisa dibuat ide gitu loh untuk konten kita. Terus, kalau misalkan kalian belum tahu mengenai video-video, kan aku udah beberapa ada video yang aku simpan ya. Nah, ini beberapa video Cina kualitasnya, kualitas HD dan menurut aku rekomen banget untuk di-share. Ini yang udah aku simpan. Tapi kalau misalkan nih buat pemula yang memang belum simpan gitu. Atau misalnya aplikasinya baru banget pake, gimana caranya? Kalian tinggal search aja di cari ide. Jadi, kalian nanti masuk ke sini, klik dan kemudian kalian langsung search. Misal, peralatan rumah tangga. Nih, peralatan rumah tangga Cina. Nih, kalian bisa lihat ya. Nih, di sini, liatin ya. Ini ada bahasa Indonesia-nya. Berarti itu artinya ini adalah video Cina tapi udah di-edit sama si pemiliknya. Nah, pemiliknya itu inspirasi racun Shopee. Berarti dia rata-rata nge-share di Shopee, ya kan? Nah, berarti kalau misalkan yang kalian mau upload, boleh pake yang polos-polos kayak gini. Nah, misalnya ini ada kipas kan. Nah, kipas angin portable misalnya atau misalkan kipas angin apa. Kipas angin lipat lah atau apa. Kalian bisa download dari sini. Atau misalkan kalian mau download nih tempat, apa namanya? Ini kayak tempat sayur gitu, tapi ini semuanya ada di Shopee. Jadi, barangnya itu ada di Shopee. Karena aku juga sebelum nge-share video ini ke kalian, aku pernah nge-share beberapa peralatan yang ada di Shopee. Memang rata-rata ada di Pinterest juga gitu. Kayak video-video Cina kayak gini. Ini udah super banyak banget. Keset pun itu mirip loh. Ya, ini contohkan keset ya. Nih, ini tuh mirip banget dengan yang ada di Shopee. Ya, kalau kamu pengen tau, aku coba back dulu ya. Kita lihat. Misal, aku mau download keset yang tadi dong misal ya. Terus, bener gak sih barangnya ada di Shopee? Kita masuk dulu ke Shopee. Nah, kamu masuk ke sini, terus tulis aja keset. Nah, kalian bisa lihat ini kan langsung muncul. Langsung muncul dan ini super mirip banget dengan video yang tadi aku cek ya. Tunggu. Kita klik dulu. Ini adalah si produknya. Dan kalian bisa lihat nih. Dia pun pakai video yang ada muncul di Pinterest tadi. Kita klik dulu. Iya kan? Kalian pasti ngeh deh. Pokoknya tuh semua yang ada di Pinterest itu biasanya ada di Shopee. Ya, penilaiannya juga oke banget di 4,8. Kita back lagi ya ke Pinterest yang tadi. Jadi, kalau misalkan kamu mau ambil video Cina dari sini, gak usah khawatir misalnya takut di Shopee-nya tuh gak ada gitu. Ada, karena rata-rata ada semua. Nah, kita kalau misalkan udah ketemu nih videonya. Aku mau nge-share video yang ini. Kamu tinggal masuk ke titik 3 ini di atas ya. Terus, jangan lupa tautannya disalin. Berarti kamu udah bisa tautannya disalin. Kita gak bisa download langsung videonya di Pinterest guys. Jadi, harus masuk ke web dulu. Setelah salin tautan, masuk ke Chrome. Nah, kemudian kamu silahkan tulis download video Pinterest. Nah, kalau misalkan udah muncul kayak gini, silahkan pilih yang ini. Yang ada logo merah. Kalau yang ada logo kuning, udah gak bisa. Dulu masih bisa, tapi sekarang udah gak bisa. Kita pakai yang logo merah. Tempel tautan disini. Jadi, tadi kan kamu udah salin tautan. Jadi, tempel di kolom yang ini. Klik unduh. Dan tunggu beberapa saat. Jadi, dia tuh kayak lagi search gitu video dari tautan yang mau di-download. Nah, berarti kalau kayak gini udah muncul videonya, kalian bisa klik. Videonya tuh sesuai gak sih dengan tautan yang kalian salin? Kalau misalkan ini video udah benar, udah oke menurut kalian. Tinggal kalian masuk lagi nih. Klik di pojok kanan. Ada titik tiga. Diklik. Ada tulisan download. Kalian tinggal klik aja download. Langsung tuh. Satu download. Selesai. Kita buka. Nah, ini adalah video yang aku download tadi dari si, apa namanya nih, keset. Dan ini tuh kalian bisa lihat ya, resolusi videonya menurut aku lumayan oke. Enggak yang burik-burik banget gitu loh. Jadi, orang masih bisa lihat dan bisa tertarik lah ya dengan produknya. Kalau misalkan udah dapet, berarti kita udah dapet videonya ya kan. Kalian tinggal pilih sosmed apa yang pengen kalian pake. Atau misalkan sosmed mana yang kalian tuh pengen nge-share di sosmed itu gitu ya kan. Misal, misal target sosmednya itu di Instagram misal ya. Tapi terselah, kalian mau nge-share di TikTok, mau nge-share di Telegram, mau nge-share di Facebook dan lain-lain. Aku kasih contoh aja, contoh misalnya kalian mau langsung nge-share di Instagram. Kalau misalkan udah dapet videonya, kalian jangan lupa salin tautan dulu ya. Berarti setelah itu, jadi setelah kamu ambil video nih, lihat video, ada gak sih barangnya di Shopee? Salin tautan. Seperti biasa, salin tautan. Kita udah dapet tautannya, videonya juga kita udah punya. Setelah itu, kita langsung masuk ke sosmed. Misal, kamu mau share di Instagram, terus kamu itu misalkan mau share di cerita. Tinggal klik tombol ini. Kemudian, silahkan masukin videonya. Nah, ini adalah video yang tadi di-download. Terus, kamu kalau misalkan udah masukin kayak gini, tinggal masukin linknya. Kamu masuk nih ke gambar ini nih, kotak yang ada smile. Terus di-klik, masukin tautan. Harus kayak gitu, gak boleh langsung misalnya dipaste di sana gak bisa. Harus masukin tautan, tempel, selesai. Nah, jadi linknya itu bakalan kayak gini. Bakalan muncul warna biru. Jadi, biar bisa di-klik ya. Beda dengan dimasukin ke sini. Misalnya, kamu tiba-tiba paste di sini. Link yang tadi kamu pakai. Nih, kayak gini. Itu gak bisa ya. Gak bisa di-klik sama sekali. Karena gak muncul. Jadi, kita hapus lagi. Nah, karena ini udah ada, kemudian silahkan tulis caption. Misal. Keset murah gitu ya kan. Atau misalkan kesetnya tadi harga berapa sih? Coba aku lihat dulu ya. Keset murah 12 ribuan misalnya. Biasanya orang suka tertarik banget dengan caption dengan harga murah. Siapa tau dia mau buka dulu ya kan. Terus tiba-tiba tertarik. Yaudah, kita tulis aja. Keset murah 12 ribuan. Kalau misalkan udah, tinggal masukin ke cerita. Kenapa aku masukin ke cerita? Sebenernya kalian bisa masukin di feed juga. Atau kayak masuk di real Instagram. Karena aku cuma kasih contoh misalnya di cerita doang. Nanti bentuknya itu akan muncul seperti ini. Tunggu ya, masih loading. Nah, nanti munculnya tuh kayak gini. Jadi kayak muncul link dan kayak seperti biasa video ini masih loading ya. Gak apa-apalah. Pokoknya nanti ini adalah tautannya. Tinggal klik aja. Kalau misalkan mau cross-check. Itu tautan tuh udah bener apa belum gitu. Itu tautan tuh udah sesuai apa belum dengan link yang tadi kita salin. Nah, ini adalah link yang tadi aku salin tautannya. Keset yang tadi ya. Nah, ini dia keset yang tadi aku salin tautannya. Berarti udah bener ya. Keset yang tadi aku salin tautan dan udah di-share di Instagram itu udah oke. Seperti itu caranya buat teman-teman yang mau re-upload. Karena misalkan kendala, gak punya sampel. Itu bisa banget kalian memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada untuk menunjang penghasilan kalian juga. Kalau misalkan kalian mau nge-share video Cina. Oke guys, itu dia video dari aku. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye 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 Bye